Oke, ayo siap gerak, dua langkah ke belakang, jalan Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi di hari ini, yang di pagi yang cerah Sehat semua? Sudah makan? Sudah Ada yang sakit? Ada Rifki, 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 Rif Hai siapa anda masuk hari ini hanya kemana terus Rizky kembarannya Rizky sakit kemana Alfa ya ya untuk Rizky semoga lekas sembuh ya bisa langsung berkumpul lagi dengan kalian Oke untuk materi hari ini yaitu permainan bola voli ya minggu kemarin kita sudah latihan tentang materi kebukaran jasmani ya ya otot kalian sudah terlatih kemarin sudah dilatih semua otot tangan ya otot terutnya soalnya juga berhubungan dengan pasir ini juga berhubungan dengan pasir Pak apa manfaatnya besok Pak pasir ini Pak di masyarakat yang manfaatnya besok untuk kebukaran kalian kalau kalian lahir terus kalau otomatis badan kita semakin sehat ya beda lagi kalau tidur terus siapa tidur terus disini nanti bertumbuh aja ke samping buang ke atas ya oke boleh duduk dulu boleh duduk kamu tanya siapa yang ikut ekstrabola voli angkat tangan angkat tangan angkat tangan angkat tangan ini siapa yang ikutlah pernah ikut latihan di luar atau klub di luar atau dapatored bergurau dengan tempat tangan angkat angkat dugali Hai yep Coba duduk disitu ini saya bagi kelompok oke sekarang saya tanya lagi siapa yang belum pernah sama sekali nyoba passing bola volley yang cewek cowok pernah semua Oke ini nanti saya bagi tiga separuh ini geser disini ceweknya ini iya 1234 geser disini 1234 pindah kesini 1234 sama Rifti TV kalau udah mau ke pinggir oke sini 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 duduk tambah satu orang ya sudah cukup ya itu kelompok satu ini kelompok dua ini kelompok tiga saya bagi yang mana Pak ini kelompok tiga ya tiga dua satu ya leh majuan sini panas Om majuan sini cepat 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 oke sudah pak materinya apa materinya adalah passing bawah ya passing bawah permainan bola voli ya saya minta tolong terlagi akan saya tunjuk beberapa anak ya tapi sebelum masuk ke situ saya mau tanya pemain bola voli berapa orang lima lima enam panjang lapangannya berapa doku bilang gak doku tak suruh buat panjangnya lapan belah lebarnya sembilan sembilan meter oke sudah tahu ya oke sudah kelas delapan itu materi kelas tujuh kemarin kalau kamu udah tahu tak suruh buat lapangan selatan itu nanti tak suruh ukur lagi ya oke pernah lihat permainan bola voli semua kan ya pernah lihat passing bawah pernah semua oke sekarang kelompok satu silahkan berdiri berdiri semua kelompok satu ya ya kelompok satu berdiri semua ya kelompok tiga yuk berdiri juga kelompok dua bentuk satu baris ke belakang eh eh aya cepat 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 di belakangnya cewek di belakangnya ada apa-apa iya eh eh kamu kelompok berapa ini pak ini ah ini ya ya ayo sudah ya silahkan perkelompok pegang satu bola ya nanti kelompok pegang satu bola oke khusus untuk kelompok satu ya dibagi dua baris hadapan-hadapan ngerti ya silahkan passing dengan temenmu dibagi bolanya ngerti ngerti dibagi opet passing sana silang-silang-silang terus ayo ada yang sebelah barat di sebelah barat lagi ada padapan nah munduran terus munduran lebar 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 oke nah untuk kelompok dua dan kelompok tiga ya sekarang kalian yang sebelah utara ngadep selatan yang sebelah ya oke siap bro lantakan dua tangan gerak geser oke untuk kelompok satu silahkan kalian boleh passing dengan temenmu ya ayo geser terus geser ke barat terus geser oke sudah ya ya bolanya taruh di bawah dulu oke untuk yang kelompok dua dan tiga sudah tahu passing seperti apa tahu passing bawah tahu coba seperti apa di sini di sini ada tanpa bola kalau saya bilang satu awalnya gimana posisi badannya seperti apa posisi badannya oke dua 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 seperti apa tiga gerakannya apa oke terima kasih ya saya koreksi sedikit ada yang ada yang mencoba lagi yang coba coba adim 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 coba adim ya ada ke sini dim oke satu posisi badannya apa oke bener ya pasing dim coba seperti ada kuda-kuda kaki dibuka selebar bau ya dua oke menyatukan kedua tangan ya dan tangannya lurus siapa dim oke tiga gerakannya dim eh cat cat koreksi gerakannya dimas barusan waktu gerakan tangan tidak boleh ditetuk ya tetap lurus porosnya ada di bahu kita ya oke oke kalau saya bilang satu ambil posisi kuda-kuda siap siap satu ambil posisi kuda-kuda jangan pegang dengkul lepas tangannya dua gabungkan kedua tangannya ya cara gabungkannya bisa enggak satu dua tiga ya sudah dua tangannya lurus ya tiga diayunkan diayunkan pak langkah sekakinya satu satu kali depan boleh enggak? boleh ya bebas kaki kanan kaki kiri oke coba lagi satu ambil kuda-kuda dua tiga oke ulang lagi satu dua tiga ya sekarang sudah paham kan ya? caranya sekarang kandep kesini semua saya butuh satu orang bis saya minta satu orang butuh bantuan satu pegangkan bola bis ya sini bis disamping saya ya bolanya saya pegang seperti ini silahkan maju ke depan pegang bolanya ya maju passing bis ya ngerti? ya ini agak kesini ya nanti maju passing sudah ke belakang ya paham ya? oke ayo maju maju depan passing maju ke saya satu langkah maju passing nah lagi mundur maju oke oke mundur ke belakang oke ke belakang wis gerak jalan juga disitu jalan oke nah bener oke gerakkan kakinya tak apa-apa terus jalan jalan terus lagi polis dia jangan hijau jalan oke lubang tangan ya jela kena punggung tangan terus terus punggung tangan ya punggung tangan ya itu bener ya tunggung tangan ya 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 oke tunggung tangan tunggung tangan tunggung tangan tunggung tangan mana gina lah punggung tangan punggung tangan ya ya Oke stop siapa di depan tadi Oke stop ya kembali ke barisannya ya ya lima langkah kebelakang jalan tuh oke dua langkah kebelakang jalan sekarang pakai bola ya masih ingat gerakannya kan ya Oke ayo siap passing ya please ambil bola kebelakang passing ambil bolanya cepat ayo passing oke please passing lagi iya passing bagus coba ya passing iya bagus please lepar passing yaa 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 oke maju maju depan maju saya tanya kesulitannya dimana dihitungnya kenapa nak kenapa ngomong ayo takut dapak bolanya nah berarti apa yang salah disitu takut tangannya bukan takut tangannya berapa berarti pak kuda-kuda kuda-kudanya apa lagi ininya ditekuk tangannya ditekuk nah artinya apa tekniknya belum bener kalau misalnya bolanya cepat lempar ke saya lempar ke saya pegang salah satu contohnya ini lempar nah harusnya bola kena dimana iya tunggu tangan iya itu bahwa tekniknya sudah salah iya jadi diperbaiki lagi kalian kan sudah tahu wah passing saya saya pengen jalan ke sana kok ke sana apa yang salah bolanya bukan bolanya tekniknya kalau tekniknya bener kuda-kudanya bener tangannya bener gerakan tangan bener bola pasti gak kan kemana-mana saya pengen bolanya ke Dimas sampai ke Dimas saya pengen bolanya ke Juari sampai ke Juari tapi tekniknya sudah tahu semua kan caranya Tau oke yang nomor satu belum masih ada ayo kumpul sini kelompok satu balik kelompoknya saya ada tugas saya beri perkelompok satu lebar ada yang buat grupen tadi minta tolong pinjemin temenmu satu kelompok satu ada dua tugas yang pertama silahkan ditulis boleh duduk boleh duduk boleh kumpul dengan kelompokmu ya nomor satu sudah apa kesulitan kalian saat melakukan passing bawah saat melakukan passing bawah nomor dua sudah nomor dua jelaskan cara melakukan passing bawah tadi kan ada tiga tiga step ya satu awalannya seperti apa ya persiapannya dua gerakan kedua apa tadi yang terakhir gerakan tangan iya sudah saya kasih waktu 10 menit iya dua soal itu kerjakan silahkan kumpul dengan kelompoknya gabung ayo yang cowok gabung juga disitu yang cowok sini ini kelompok berapa ayo gabung 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 ini tergantung saya sendiri pakai bahasa kalian seperti biasa silahkan rangkai kalimatnya seperti apa terserah kalian gabung dengan kelompokmu ayo gabung dengan kelompoknya ayo mana kelompokmu cara majuan ayo gabung dengan kelompoknya iya tidak apa-apa semuanya tegak sudah 10 menit ya kalau kesulitan kan sudah baru selesai apa tanya tadi ini pak tangannya gini kok gini pak saya waktu mau pasing kok bolanya mandeman sana kesini kenapa disini eh majuan sini nah ini masuk masuk itu nomor 1 ayo belajar merangkai sebelah kalimat ini pelajaran bahasa misalnya masuk ke sini apa namanya ini ujung kan jadi ujung-ujung tangan kan jadi ujung tangan kalau ini apa tadi eh munggung munggung lengah easy ya easy apa kendalanya kalau kuda-kudanya lopet kalau tangannya waktu pas yang ditekuk gini gimana tidak tidak siap apanya tapi kamu itu kalau kena gini mandemani itu tinggal tinggal tangan tangan sampai nama kelompoknya siapkan siapa yang akan praktek dua orang siapa yang akan menjelaskan sisanya bantuin kelompoknya takutnya bolanya jauh kalau sudah nanti lagi siapkan siapa dua orang mempaktek yang membacakan hasilnya siapa yang lain bantu nanti bolanya takut mana-mana nama kelompoknya ditulis yang gua tanya iya tak lagi ya eh dua iya boleh seperti itu pakai bahasamu terbuka rendangkan apa siapkan dua orang untuk mempraktekan siapa yang satu membaca yang sisanya nanti bantu takut bolanya kemana-mana ya sudah lombok dua sudah boleh lombok dua lombok dua bu sahab pagin tulis lombok berapa ya Aduh menggerakkan Ayunkan Ayunkan Tangan saya tayunkan Kalau tidak lurus kan berarti ditekuk Harusnya Lurus Coba Coba Sudah Bagus kan Oke sudah Agak mundur disini Majuan Majuan Oke Kelompok satu sudah Dua sudah Tiga sudah Sekarang Langsung saya tunjuk Kelompok tiga siap Kelompok dua Gimana Tulis dulu dong anggotanya Kelompok tiga silahkan Siapa yang mempraktek Siapa yang akan menjelaskan Ayo Persiapan kelompok tiga berdiri Silahkan terserah Ayo cepet yuk Ayo Coba sini Eh pegang Di mana Ada yang menjelaskan Membaca Ayo Kelompoknya sana Kamu kelompoknya mana Sana Bunduran Bunduran Sini 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 Yang satu Sini 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 Yang becah Yang mudah Menjelaskan Disini Majuan Sini Yang jewek Ngapain disitu Ayo maju sini Majuan Oke Disana Bolanya takut jauh Ya Sudah pegang Bolanya Ya Bolanya pegang Dengarkan Apa yang dia baca Silahkan praktekkan Ya Yang lain Perhatikan Dari nomor satu Salam dulu Baru ke intinya Dari kelompok Berapa Dari kelompok Tiga Dari kelompok Tiga Tidak mencaya diri Dan Lagi Tidak mencaya diri dan batas Dua Berdasarkan cara melakukan Berarti Bawa Bawaskan Lagi Tengah Kapu Perlu Kan Kedip 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 Kapu Kabupan Kedua tangan Kedua tangan terus 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 eh eh dari saya tanya ke kelompok yang lain dari presentasi barusan apa yang kurang menurut kalian juari kenapa kuda-kuda nya belum oke coba lagi pasing masing bawah nah tapi yang kurang dari juari apa ya sudah eh sekarang yang lain disana cepet-cepet kamu juga juari sini jari satu baris yang lain situ satu baris kebelakang kamu disini kayak ngapain ya mundur ke belakang sana sini hadap sini hadap sini di belakangnya yang lain ayo 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 baru-baris lurus nah nah belakang terus nah 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 ya 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 cukup ya cukup silahkan coba tadi tutup saya berdiri ada ke sini semua ditutup walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh belum ini ayo duduk sini ayo duduk sini silahkan duduk duduk ini kami akan mengatakan hasil kelompok kami nama kelompok saya binang-bentang terangasi Sivanul Aulia Nairada Hayukawki Sariva Hayukulia Biasa Ubaran Hakim Kuan Kuran Ekan Kuran Dan Setiawan Diyakini Maulana Anggupakmana satu apa kesulitan kalian saat melakukan pasing bawah bolanya tidak tepat di punggung tangan jelaskan cara melakukan pasing bawah pertama kaki selebar bau lalu lakukan gula-gula tekan kedua telapak tangan tangan kanan mengepal dan tangan kiri dibuka lalu santukan ya ke 3 ayunkan kedua tangan dengan posisi lurus dan memastikan bola terkenal punggung tangan terus-terus pegang-pegang untuk kelompok 2, 1 dan 3 kelihatan gak bedanya Dimas dengan Colby pasingnya apa bedanya apa bedanya apa bedanya pasingnya Colby dengan Dimas iya ada yang bisa jawab perhatikan lagi perhatikan lagi perhatikan pasingnya kelihatan Colby kenapa tangannya kurang terus apalah ada lagi kurang jongkok kuda-kudanya iya iya coba perhatikan lagi oke sudah jelas ya dim disini dim yang lain gin disana gin ngaduk kesini ayo cepat ya kita mulai 2 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 oke cukup ya silahkan ditutup kejadian dari konteks dari kelompok kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kelompok satu sini belum selesai disini belum selesai adim ayo 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 pegang majuan majuan yang 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 beras ayo 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 selamat menikmati selamat menikmati ada yang mau dikoreksi opet opet kenapa opet kuda-kudanya belum bener kuda-kudanya masih kurang opet ya oke sudah cukup silahkan opet kamu yang lempar yang lain satu ke belakang hai hai ya cukup silahkan ditutup ayo kumpul waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan duduk lagi disini sini 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 pet 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 nah ya oke perhatikan ya dari hasil latihan kalian barusan ya dari LK yang sudah kalian kerjakan barusan ya tadi saya ada pertanyaan apa kesulitan kalian waktu passing bawah ya tadi kelopok satu apa tadi kesulitannya tegak bukan yang soal nomor satu apa itu kesulitannya bola mengenai ujung tangan akhirnya jadinya gimana itu bola tidak bisa dikontrol ya kelompok dua mana kelompok dua berarti sama di ujung tangan ya perkenalnya bolanya jadi liar kalau kena di ujung tangan kelompok tiga tidak menguasai teknik akhirnya gimana amburadul oke jadi intinya adalah teknik harus benar-benar dikuasai dalam passing bawah ya salah satu contohnya contohnya tadi siapa opet walbi ya dia kuda-kudanya belum sempurna passingnya tidak bisa terkontrol ya ya beda dengan dimas tadi waktu berdua dengan dimas bolanya lebih tenang dimas kenapa tekniknya sudah mulai benar seperti itu ada lagi tadi perempuan dan renis ya renis cara menyatukan kedua tangan adalah mis perhatikan ya tangan kanan kepal tangan kirinya buka sambungkan jangan sampai tadi kamu passing itu tanganmu seperti ini ya sudah tahu ini satu dua tiga ya sudah paham semuanya oke untuk minggu depan kita akan langsung satu-satu saya coba satu anak satu menit berapa kali mantul ya kita akan penilaian disitu ya oke sekarang berdiri semua yuk bentuk cowok dua baris cewek dua baris ayo sini nah oke sebelum kita akhiri pelajaran hari ini kita akhiri dengan doa minta tolong kelas apa saya mak si oh mi pimpin temenmu berdoa cabra dulu kekiraan mari kita berhubungan dulu berhubungan mati mulai selesai berhubungan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih ya